Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dan masih tetap bersama Abay Taya Masih di seputaran penyetingan inverter Kali ini untuk inverter LS-IS7 Yang mana inverter ini nanti akan dipasangkan Tapi sebelumnya kita tes dan check untuk inverter ini Apakah masih bagus, bisa berfungsi dengan baik atau tidak Untuk penyambungan kabel ini seperti biasa Ini untuk skalistik RST dan UPW ini untuk motor Selanjutnya untuk penyetingan Kita nyalakan dulu untuk inverter ini Untuk frekuensi inverter ini 25Hz Ini untuk speed motor Kemudian untuk penyetingan parameter Kita mulai dengan menekan tombol mode Kemudian kita cari di 01 Common Frequency Ini untuk speed motor atau kecepatan motor Kita setting 35Hz Ini sebagai contoh saja Untuk penyetingan speed Kemudian setelah selesai kita enter Berikutnya untuk parameter lainnya Kita cari di 03 Ini ACC time Ini 10 second Untuk penyetingannya sama Tekan enter Kemudian kita coba turunkan Menjadi 5 second Kemudian enter Kemudian enter Atau save Untuk 04 Ini Deselerasi time Cara penyetingannya sama seperti tadi Kemudian untuk common source Ini untuk star inverter Ini dari terminal input kabel Dan saya akan merubahnya dari Tombol keypad Untuk penyetingan common source Kita setting di 0 Menggunakan keypad Artinya untuk star Menggunakan tombol keypad ini Dan kita lihat Untuk parameter lainnya Ini untuk 07 Frekuensi referent Keypad 1 Target referent Keypad 1 Control mode VF Target control No Dan jog frekuensi Ini 10Hz Ini sudah sesuai Karena untuk jog frekuensi Settingan speednya Harus rendah Karena untuk perbaikan Selanjutnya untuk motor kapasiti Ini 15 kW Kita sesuaikan dengan motor yang akan kita pakai Kita setting Menjadi 11 kW Setelah didapat Kemudian kita set Untuk parameter Untuk parameter Lainnya Untuk base frekuensi Ini 50Hz Disesuaikan dengan Nemplate motor Dan untuk star frekuensi 0,50Hz Kemudian untuk maksimal frekuensi Ini 50Hz Kita coba setting Untuk maksimal frekuensi ini Untuk kecepatan motor Menjadi 60Hz Kemudian kita set Kemudian kita kembalikan lagi Ke posisi awal Untuk langkah selanjutnya Kita coba Start Untuk Impator ini Dengan menggunakan Tombol Kipet Kita coba Start Ini motor Sudah Menyala Kita lihat Dan ini sudah Berputar Dengan frekuensi 35Hz Terlihat dari Ampere motor Ini 6,7A Dan kualitas motor 268V Berikutnya Untuk penyettingan Dengan Kipet Ini sudah berfungsi Dan Selanjutnya Kita penyettingan Untuk Menggunakan Info terminal kabel Kita setting Di Common source Ini masih Menggunakan Tombol kipet Kita rubah Untuk parameter Ini Ke PXRX Untuk Speed Parva Repest Putaran Bulak Balik Kemudian Kita Accept Sekarang Kita coba Nyalakan Lagi Untuk Inventor Ini Ini Kipet Sudah Tidak Berfungsi Dan Untuk Start Menggunakan Input Terminal Kabel Yang Tadi Di Setting Di Common Source Kita Coba Jumper Untuk Common Dan P1 Ini Untuk Star Forward Ini Sudah Menyala Untuk Motor Dengan Frekuensi 35 Ampere 6,5 Ampere Dan Voltasio 266 Pol Ini Untuk Forward Berikutnya Untuk Putaran Reverse Kita Jumper Common Dengan P2 Ini Sudah Menyala Sudah Jalan Frekuensinya Sama 35 H 6,5 Ampere 266 Pol Hanya Putaran Motor Terbalik Dengan Yang Tadi Berikutnya Untuk Penyetingan Frekuensi Kita Tekan Enter Kemudian Pilih Nilai Yang Akan Dirubah Misalnya 5 Kita Turunkan Menjadi 0 Dan Frekuensinya Berubah Menjadi 30 H Itulah Cara Setting Imperator LSIS 7 11 KW Karena Imperator Ini Sudah Bagus Nanti Kita Akan Pasangkan Di Mesin Produksi Mudah Mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh